Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP semulainya seakan teman-teman buka Aragona kita akan jalankan kembali Apache kita start kemudian kita buka lagi localhost nya ya sudah jalan ya Nah kita akan buka juga untuk Visual Studio Code nya atau yang teman-teman menggunakan Code Insider juga sama aja ya teman-teman tinggal buka ini kita akan open folder kemudian kita akan meng-open CSRF ini ya Nah jadi materi kita terkait dengan ini nah CSRF CSRF ini kita coba buatkan ya sebuah indeks.psp nah CSRF nya ini kita kasih pengertian dulu ada gambaran ya buat teman-teman kita akan view kita buat wordwrap nah jadi CSRF merupakan cross site request for grey adalah sebuah kerentanan keamanan web yang memungkinkan penyerang untuk membuat pengguna melakukan aksi yang tidak mereka inginkan intinya ini adalah sebuah token yang digunakan untuk memproteksi transaksi di dalam web ya jadi ketika sebuah form ini mengirimkan sebuah sesuatu transaksi maka dia akan memvalidasi dengan token yang di-generate dari form halaman pengirimannya jadi kalau misalkan ditemukan itu sama antara pengirim dengan yang menerimanya maka itu dianggap adalah sebuah form yang valid kiriman data yang valid tapi kalau misalkan ditemukan terjadi perbedaan maka itu dianggap kiriman yang tidak valid maka akan dibatalkan atau ditolak eh ini file indeksnya sudah kita buat nah sekarang kita buat file lagi seperti biasa kita buat di NC kita buat header.php ini seperti itu ya secara garis besar mengenai CSRF ini kemudian kita buat footer .php oke kita buat lagi ini get.php kemudian kita buat lagi pos.php oke ya ini file-nya cuma segini ini aja untuk contoh kali ini kita buka dulu ini supaya tidak eh numpuk kita buka yang header dulu di header kita akan definisikan basic HTML-nya nah seperti ini mungkin kita akan includekan untuk file CSS kita ketikan link kemudian kita pilih yang CSS kemudian di sini kita eh ambil karena ini akan diakses CSS dari indeks maka kita gunakan CSS class nah kita gunakan eh karten yang seperti ini eh kemudian eh karena kita nanti akan diisi ini kita tambahkan main ya di sini saya sudah sediakan CSS-nya nah ini CSS teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi untuk file letihannya ya ini sengaja eh tidak dibuat dari awal karena ini cukup panjang ya teman-teman bisa ambil nanti silahkan pelajari untuk CSS-nya kalau kita buat dari awalnya terlalu lama ya yang penting fokus kita ke PHP-nya ke proses eh di PHP-nya Oke ini kita akan klik kanan dan kita akan cut dan kita akan pilih untuk footer-nya kita akan paste ke dalam footer kita close nah ini yang hidernya juga kita save lagi dan kita close eh sekarang kita akan masuk ke metode gate-nya ya Nah metode gate ini untuk mendapatkan data kita akan membesarkan sedikit nah kita akan gunakan form form metode-nya adalah pos nah disini kita akan gunakan dia akan memanggil ke dirinya sendiri ya berarti kita tinggal tambahkan eho kita tambahkan HTML spesial karakter nah disini kita akan gunakan PHP shop ke dirinya sendiri ya Nah kemudian kita akan tambahkan di dalamnya akan buat sebuah header dulu ini untuk keterangan ya ini H1 misalkan kita isi dengan transfer karena kan biasanya transfer ya yang suka eh dengan security yang harus lebih ya kita buat take dip di sini kita buat sebuah label nah label ini kita buat untuk amount kemudian value umurnya kita akan isi yang sederhana aja ya jadi value-nya itu dari 100 rupiah misalkan ya sampai 1 juta nah seperti ini ya saya kasih rp di sini rp supaya lebih jelas ya jadi ini kita menggunakan rupiah eh kemudian di sini kita akan buat sebuah input tipe number id-nya amount name-nya juga amount nah disini kita akan tambahkan value ya value ini kita gunakan untuk memvalidasi kalau misalkan ditolak nanti ini akan ditampilkan kita akan gunakan eh input ya dollar input nah input nya kita akan isi dengan mount ya eh ini seperti ini kita harus tambahkan di sini tutupnya ya eh ini untuk input kemudian kita akan tambahkan small untuk errornya ya Nah kita tambahkan small nanti ini akan kita isi dengan PHP eho untuk error amount nah ini kalau misalkan dia tidak ada error maka kita tambahkan validasi di sini ya kita cek kalau misalkan tidak ada dia akan mengambil sebuah string kosong kita save nah kita akan buat dip lagi untuk nomor tujuan ya nomor kening tujuan nah kita buat sebuah label lagi nah fornya misalkan di ship account ya nah akun tujuan misalkan kita kasih seperti ini kemudian kita buat sebuah label lagi input tag namanya resip di ship account kemudian value nya juga kita ambil dari resip account nah ini juga sama kita tambahkan untuk small nya ya kita akan tambahkan disini untuk errornya dari resip account dan kalau misalkan kosong dia akan si kosong untuk errornya nah disini kita akan buat sebuah input untuk hidden ya input ini ini Hai dan Nah kenapa karena kita akan membuat token ya Nah kita akan buat token dengan menggunakan season nanti kita generate untuk tokennya dari halaman indeks kita ya Nah di sini kita tinggal tambahkan saja value nya kita akan menggunakan PHP eho kita akan oh ini salah pak petiknya harusnya disini dulu sama dengan petik nah disini baru kita akan cetak season nya season kita akan ambil token nah jadi kita akan mengambil token kalau misalkan tokennya ini tidak ada kita akan kita akan kasih dia string seperti ini ya nanti kita akan PHP eho dengan string kosong nah kemudian kita akan input tipe submit value nya transfer ya takkan save nah ini untuk get nah sekarang kita akan buka lagi untuk pos nah untuk pos nanti ini akan yang akan kita gunakan untuk mengolah pertama kita akan kita akan buka dengan tag php-nya nah disini kita akan ambil token pertama kita akan olah dulu tokennya ya kita akan iset kita akan gunakan season kita akan ambil token nah disini tokennya harus kita validasi ya dari karakter-karakter yang salah ya salah ya kita akan hilangkan dulu untuk tag HTML jadi kita akan strip tag ini untuk menghilangkan tag HTML kemudian kita akan menghilangkan spasi juga token ini akan kita trim kita akan hilangkan spasi kemudian kita akan kita akan menghilangkan pre-replace kita akan gunakan ini nah kemudian kita akan gunakan tokennya eh grabnya ini misalkan kita akan mengambil A kecil eh A besar dari A sampai Z A kecil A sampai Z 0 sampai dengan 9 kalau misalkan yang lainnya akan dihilangkan jadi spasi kosong ya oke kita akan cek di sini jika eh tokennya tidak ditemukan atau tokennya kosong nah maka dia tidak jalankan atau token nah tokennya ini tidak sama dengan kita gunakan strik ya jadi harus benar-benar sama huruf besar huruf kecilnya kita akan gunakan eh pos ini dolar pos token nah jadi kita akan ngambil eh yang dikirimkan dengan token yang ini ya token hmm dengan ini gunakan kok ini season ini top pos ya yang ini kita gunakan pos ini kebalik hehehe ini kita gunakan pos kemudian yang ini kita gunakan season nah seperti ini ya nah kemudian kita akan cek di sini ya kita akan evoke kalau misalkan tidak ditemukan kita akan gunakan tag P seperti ini kita P nya kita kasih kelas error nah kita kasih invalid token itu jangan kasih invalid token ya kita kasih error ini error kom tidak valid gitu aja ya kita tutup dengan titik koma nah kemudian kalau misalkan eh terjadi error kita akan lakukan nah kita akan gunakan kita akan gunakan underscore server kita akan gunakan eh servernya ini kita akan gunakan server protokol server protokol kita akan gunakan 405 05 metode tidak diizinkan akan seperti ini ya errornya jadi metode nya tidak diizinkan disitu dia akan exit kita disini akan melakukan validasi amount valid amount nah gini kita baru akan melakukan pengecekan amount ini kita akan amount kita akan cek iset amount ini kita gak usah pakai iset kita menggunakan filter ya nah filter sudah pernah kita pelajari di video sebelumnya kita gunakan filter input filter filter input nah yang akan gunakan input pos namanya amount validate integer karena kita akan mengambil integer disini akan diisikan input input nah input ini untuk menampung kalau misalkan udah di error dan akan dikembalikan untuk dimasukkan ke form nya ya kita akan cek jika amount artinya ada isinya ya nah baru kita akan lakukan proses selanjutnya kita akan cek lagi amount nah disini kita akan filter var filter amount amount kita akan gunakan filter var filter var nah filter var nya ini akan kita gunakan beberapa pertama kita amount nya kemudian filter sanitize number integer ini bukan sanitize kita gunakan valid integer ya filter valid valid integer valid integer nah kemudian kita akan sharing ya nah kita akan gunakan option nah range nya min nya kita akan gunakan tadi 100 ya kemudian maksimumnya ini 1 juta ini 3 3 oke ini seperti ini kemudian kita tutup dengan titik koma nah kita akan cek disini jika tidak amount atau tidak isinya tidak sesuai nah kita akan kasih dia error kita akan kasih dollar error error nya kita kasih error array nya terkait dengan amount jumlah tidak valid kemudian kita akan tambahkan disini else ini juga kita akan amount bukan jumlah tidak valid masukkan nilai masukkan nilai transport nah misalkan seperti ini ya nah kemudian kita akan lakukan validasi account valid account nah disini kita akan lakukan lagi ya receive replace account receive account kita akan filter input post ini karena kita akan menggunakan integer integer kita akan filter kita turunkan ya kita akan gunakan input post yang akan mau kita filter adalah receive account kemudian yang akan kita gunakan filter adalah filter sanitize number integer filter filter number integer jadi kita akan mengambil yang hanya tipenya integer saja kita akan masukkan ke input receive account nya nah kemudian kita akan cek jika dia receive account nah maka kita akan lakukan par filter par filter receive account kita akan par filter nah yang mau kita par filter receive account nya dengan menggunakan filter valid integer ini segini ya sampai valid integer nya nah setelah valid integer nya kita akan cek disini jika dia receive account tidak receive account maka kita akan kasih error nah akun tidak valid kita kasih kelas error nya ya ini juga kita tambahkan else disini kita kasih receive account error nya ini masukkan akun tujuan nah seperti ini ya kan akun akun tujuan oke ini harusnya jangan pakai ini ya karena kan sudah ada kelas nya nanti pasti cetak error nya ini tidak perlu ada ini 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 juga sama ya ini juga sama ya ini juga sama ya oke kita akan tambahkan untuk mencetak error nya ya oke disini kita akan tutup dulu untuk PHP nya kita akan menggunakan tag HTML ini kita akan cek jika eee 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 ini tidak ada error ya jika errors tidak errors maka ini akan kita kita kemudian disini kita akan buka untuk end if nya dan kita tutup oke disini kita tambahkan eee di dalamnya sebuah section kemudian kita akan buat sebuah div ini kita kasih kelas nya circle oke ini nanti buat checklist ya kemudian kita buat dip lagi ini kelas nya cek ini kelas nya cek seperti ini ya kelas cek oke kemudian di bawahnya kita tambahkan disini sebuah heading 1 ini kelas nya message page kita kasih keterangan transfer anda berhasil oke kemudian kita kasih H2 disini kelas nya mount kelas nya mount kita akan ambil mount kita ambil dari mount ya phpfo di atas kan tadi ada mount ya kita ambil mount nya kemudian kita cetak kita tambahkan disini sebuah mata uang rp rupiah oke kemudian kita akan tambahkan lagi untuk menuju ke halaman berikutnya ya kebalik lagi kita akan rep index kelas kembali nah ini rep nya boleh pakai self juga boleh ya misalkan kita gunakan php eho eho kita gunakan html special character kita gunakan self seperti ini juga sama oke ini sudah untuk get sekarang kita akan ke index nah di index kita akan coba untuk gabungkan semuanya ya kita akan season start dulu ini untuk memulai season nya ya kemudian kita akan require pertama kita akan mengambil header nya tier tier kita akan tambahkan ehh inc kemudian slash header oke kita tutup dan titik komo oke kemudian disini kita definisikan variable untuk error ini adalah sebuah array kosong seperti ini ya kemudian kita akan definisikan input ini juga sama sebuah array kosong oke kemudian disini kita akan gunakan request method nah kita akan gunakan server request method kita akan cek jika dollar request method nya sama dengan sama dengan get maka kita akan panggil require kemudian kita akan ambil dir kita akan tambahkan inc get ya nah sebelum kita panggil kita harus generate dulu untuk token nya kita akan buat disini dollar underscore season nah season nya tadi kita buat token ya nah ini kita buat bin hack random byte kita buat random byte 35 panjangnya ya kita buat random 35 kita akan else if kita akan buat jika dia method nya post dia akan require untuk post error token kita akan tambahkan kalau misalkan nanti ada error ke method ke method gate nya ya ini salah else if nya ya else if oke pause kemudian yang akhir kita akan require untuk untuk footer nya kita akan save oke ini sudah semua ya kita sekarang akan coba buka kesini ps tutorial csrf prf wow ini ada error ini line 7 gak ada ini ya harusnya ini ditambahkan seperti ini ya kalau misalkan dia tidak ada dia akan mengambil yang kosong nya oke kita buka lagi masuk nah ini ya sudah sekarang kita akan coba kirimkan nah lihat error masukkan nilai transfer error masukkan error transfer kalau tidak saya error ini tulisannya mengganggu teman-teman tinggal ubah aja disini ada pause nah disini kan ada error nah tinggal teman-teman hapus error nya ini juga sama ya error nya dihapus misalkan seperti ini ya nah teman-teman tinggal save lagi nah misalkan teman-teman refresh sekarang kirimkan nah masukkan nilai transfer masukkan akun tujuan misalkan saya memasukkan disini 4 ya kemudian kita kirim nah jumlah tidak valid nah ini nya tidak valid ya kemudian misalkan disini kita kasih R disini ya nah kita kirimkan nah ini juga sama minta dimasukkan karena tidak diakuin ya nah coba kita sekarang masukkan disini 5000 kita kirim nah akun tujuan yang tidak valid kita kasih 1,2,3,4 nah sekarang kita kirim nah baru ya transfer anda berhasil kita kembali misalkan saya masukkan lagi disini ini terlalu besar ya seperti ini akun tujuannya ini kita kirim nah masukkan nilai transfer karena dia replace ya karena angkanya terlalu panjang oke untuk validasi ini sudah terbaca ya kita kasih 500 kemudian disini kita kasih seperti ini kemudian kita coba transfer ini terkirim nah disini yang harus teman-teman perhatikan disini ya ada validasi untuk mengecek nih dia akan mengecek token token itu dari pos yang kita submit adanya di input hidden ini nah ini di generate dari season token nah season token ini dibuat dari sini ya nah ini kita buat disini season token jadi ketika dia dikirimkan berada disini ketika dibuat dia berada di method get nah dia akan masuk ke sini ya ke input hidden nya nah ketika ini di submit dikirimkan dia akan memvalidasi sama gak dengan yang ada di sebelumnya yang didefinisikan sebelumnya jika keduanya sama nah baru dia akan lakukan ke proses lanjut kalau tidak dia akan exit itu kira-kira untuk validasi supaya meminimalisir transaksi yang tidak kalin beneran bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih